Namo Buddhaya Selamat pagi semuanya Hari ini Lausha akan menjelaskan Rangkuman materi Di kegiatan belajar 17 Yaitu tentang berdana Apa itu berdana? Atau yang sering kita dengar berdana ini Dengan istilah memberikan sumbangan Atau sumbang Nah, banyak orang berpikir Bahwa sumbang itu Atau berdana itu hanya memberikan Dalam bentuk uang Ataupun makanan Ataupun baju Seperti itu dalam bentuk materi Hal-hal fisik yang terlihat Tapi, dalam agama Buddha Kita diajarkan berdana Tidak hanya memberikan pertolongan Dalam bentuk materi Maka nanti di materi belajar ini Lausha akan membahas Ada 4 jenis dana Atau 4 jenis pemberian Yang bisa kita lakukan Nah, jadi berdana itu apa? Berdana itu adalah sebuah pemberian Yang tulus ikhlas Untuk menolong orang lain Agar orang yang kita tolong Bisa terbebas dari penderitaan Nah, pertolongan yang kita berikan Ya, kalau ikhlas Tentu tidak boleh mengharapkan Imbalan Nah, bentuk-bentuk dana Yang bisa kita berikan Seperti apa? Bisa dalam bentuk ma-materi Ya, tenaga Ya, tenaga Dan hal-hal yang lain Ya, seperti juga berupa Pengorbanan Pemberian maaf Ya, menasehati orang pun Itu termasuk berdana Ya, nanti akan langsung jelaskan Di bawah Di bagian macam-macam dana Nah, tujuan berdana itu apa? Ya, tujuan utama dari kita berdana itu Adalah untuk melepaskan Keterikatan Ya, harus ambil contoh seperti ini Ya, mungkin kita Atau kita ya Terlahir di sebuah keluarga Dengan kondisi ekonomi yang sangat baik Ya, orang tua kita punya banyak uang Ya, uang jajan kita sehari 50 ribu Nah, suatu hari ada teman kita Rumahnya kebakaran Ya, jadi di sekolah Guru meminta sumbangan dari kita Ya, meminta sumbangan dari kita Jadi, kita bawa uang jajan 50 ribu ke sekolah Biasa setiap hari kita habiskan 50 ribu itu Untuk isi perut kita Beli mainan Atau beli alat tulis Kadang alat tulisnya sudah banyak Masih kita beli Karena lihat mungkin ada pensil baru Yang dijual di kantin, sekolah, dan lain-lain Nah, saat itu Ya, ketika guru Meminta dana kepada kita Untuk membantu teman Yang sedang dalam kesulitan Ya, kita belajar Untuk melepas keterikatan tersebut Ya, biasa kita menghabiskan 50 ribu Untuk diri kita sendiri Ya, 50 ribu untuk jajan di sekolah sehari Itu lebih dari cukup Ya, kalau untuk isi perut kita Untuk beli makan saat istirahat Mungkin 10 ribu, 15 ribu sudah cukup Masih sisa 30-an ribu Biasa kita beli mainan Atau beli jajanan-jajanan Yang kurang sehat tadi Atau beli alat-alat tulis di kantin Padahal alat tulis kita masih banyak Maka saat itu kita melatih Untuk melepaskan kesenangan-kesenangan diri kita Ya, kita melepaskan Keterikatan tersebut Nah, mungkin hari itu Kita bisa memberikan sumbangan 20 ribu Kepada orang yang membutuhkan tadi Ya, jadi itu salah satu tujuan Atau tujuan utama dari ber-berdana Tentu tujuan berdana masih sangat banyak Ya, nanti akan kita bahas di kegiatan belajar selanjutnya Nah, poin ketiga yang akan langsung jelaskan Itu adalah jenis-jenis dana Pertama, itu ada amisadana Amisadana itu apa? Itu memberikan dana dalam bentuk benda Ataupun materi Contohnya apa? Kasih uang Ya, seperti yang harus saya ceritakan tadi Pakaian, makanan, obat-obatan Mungkin rumah Ya, dalam bentuk materi Hal-hal yang fisik yang terlihat Ya, itu amisadana Yang kedua, damadana Damadana ini apa? Damadana ini memberikan bantuan ilmu pengetahuan Ataupun tentang ajaran-ajaran Buddha Ya, ataupun ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya Kepada seseorang Lalu, saya ambil contoh Guru di sekolah Dia mengajarkan ya, guru di sekolah Atau pembina sekolah minggu kalian Itu mengajarkan Ilmu pengetahuan Tentang IPA, IPS, MTK Ya, atau pelajaran agama Buddha Ajaran Buddha Maitreya itu Berarti ya, para guru atau pembina sekolah minggu itu Sudah memberikan damadana Nah, damadana ini juga bisa Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nasihat Ketika kita melihat teman kita berbuat salah Ya, teman kita buang sampah sembarangan Ya, tidak mengikuti aturan sekolah Kita nasihati teman kita Agar dia tidak berbuat salah lagi Itu termasuk damadana Ya, nah Juga bisa seperti kita mungkin Ada teman yang kurang paham Tentang pelajaran hari ini Kita jelaskan kepada dia Saat jam istirahat Atau pas pulang sekolah Dia tanya Eh, tadi ini Materi ini aku kurang paham Kamu paham? Nggak kasih tahu saya Ajarin saya dong Kita ajarin dia Tentang materinya ya Bukan langsung bilang Ini ada soal Dia nggak bisa kerja Kau kasih contekan Bukan seperti itu Tapi kita menjelaskan materinya Ya Materinya ini seperti ini Seperti ini Ya Kita sudah memberikan damadana Ya Itu yang kedua Yang ketiga itu adalah Abaya dana Abaya dana itu apa? Yaitu Memberikan maaf kepada orang Yang sudah berbuat salah kepada kita Ya Jadi memaafkan orang lain Itu sama saja dengan kita Sedang berdana Ya Jadi kalau ada orang Berbuat salah kepada kita Jangan menyimpan rasa benci Rasa dendam Kepada orang tersebut Tapi maafkanlah dia Maka dengan begitu Kita sudah melakukan Abaya dana Yang keempat Mahati dana Yaitu Dana Ya Dengan mengorbankan Kesenangan sendiri Bahkan mengorbankan Jiwa raga Kalau mengorbankan jiwa raga Ini biasa adalah Yang dilakukan oleh Para Buddha Bodhisattva Atau juga Para Palawan Ya Bisa palawan Kemerdekaan di negara kita Mereka mengorbankan Jiwa raga Untuk membela Tanah air kita Agar negara kita Tidak dijajah lagi Ya Nah Pengorbanan Atas kesenangan sendiri Ini mungkin yang pas Untuk kita Ya Kadang kita tiap hari Di rumah Ya Kadang main handphone Atau nonton Atau di rumah ada laptop Main laptop Nonton youtube Dan lain-lain Nah Mungkin saat main itu Dipanggil sama orang tua kita Kita dipanggil Dimentak bantuan Eh sini Tolong Mama Sapu Atau Eh sini Tolong papa Cabut rumput Di halaman rumah Rumputnya Udah banyak Udah Apa Udah kayak Padang rumput Ini halaman rumah Ya Jadi Diminta bantuan Untuk Membantu orang tua Saat kita lagi Bersenang-senang Nonton youtube Main games Ya Main grotopia Main Segala macam Tadi ya Mainan Mainan online Tadi Nah Saat itu Kita harusnya apa Langsung Meninggalkan Permainan kita Untuk Membantu Orang tua Kita Ya Youtube nya Di stop dulu Ya Pergi bantu Orang tua Gaps nya Di stop dulu Pergi bantu Orang tua Nah Dengan begitu Kita Mengorbankan Kesenangan diri Kita sendiri Kita sudah Menjadi Anak yang berbakti Kita sudah Melaksanakan Mahati dana Ya Jadi ini Adalah Rangkuman Ya Rangkuman Dari Pembelajaran Kegiatan Belajar 17 Tentang Berdana Jadi rangkuman Ini nanti Akan Lalu share Ya Sudah Lalu share Di google Classroom Silahkan Kalian lihat Ya Dan Kalian catat Ini harus dicatat Di buku catatannya Setelah dicatat Silahkan Kalian kerjakan Tugas diskusi Kerjakan Tugas diskusi Diskusinya Bisa dilakukan Dengan orang tua Atau kakak kamu Saudara kamu Yang ada di rumah Jangan keluar rumah Ke tetangga Tidak boleh Yang di rumah Setelah diskusinya Selesai Jawaban Pertanyaan Pertanyaan itu Sudah dijawab semua Mintalah Bantuan orang tua Kalian Untuk merekam Video kalian Kalian menyampaikan Hasil diskusinya Setelah itu Kumpulkan di Google Classroom Baiklah Jika ada yang Kurang dimengerti Silahkan Ditulis di kolom Komentar Di google Classroom Akan lo Sejawab Di google Classroom Oke Lalu Jelaskan Sampai disini Namo Budaya Sadu 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 Sampai disini Sampai disini Terima kasih.